Polresta Jambi melimpahkan HAPIS, anak wakil Bupati Batanghari ke Kejari Jambi. HAPIS dilimpahkan bersama tiga orang rekannya yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Pemudik Polresta Jambi akhirnya melimpahkan MHP, anak wakil Bupati Batanghari Sopia Fata, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi. Mantan Ketua DPD Pan Batanghari tersebut dilimpahkan bersama tiga orang rekannya, Yaitu Pani Andriawan, anak mantan wali kota Jambi Bambang Trianto, dan Duo Rekano. Kesat narkoba Polresta Jambi Kompol Prio Purwanto membenarkan, jika keempat Tosanko kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabut tersebut dilimpahkan berikut barang bukti. Pelimpahan setelah kejaksaan menyatakan bekas pekarot terkait penyalahgunaan narkoba untuk keempatnya dinyatakan lengkap. Sebelumnya keempat Tosanko ditangkap oleh tim satres narkoba Polresta Jambi pada tanggal 29 Maret 2018. Hapis yang juga anak dari wakil Bupati Batanghari Sopia Fata tersebut, telah menjalani rehat di rumah sakit jiwa Jambi. Hapis Dewi Sarkiko terdaftar sebagai bacaleg pan untuk DPRD Kabupaten Batanghari. Terima kasih telah menonton!